Dengan kondisi kekeringan ini, lahan pertanian di dua kecamatan, Jaqenan dan Kayen kini mengalami kekeringan sedang. Di kecamatan Jaqenan, ada dua desa yang mengalami kekeringan, yaitu desa Bunga Serijo dan Tondo Mulyo, seluas 163 hektare. Sedangkan di kecamatan Kayen, juga ada dua desa yang mengalami kekeringan lahan pertanian, yaitu desa Pasurwo dan Talu, mencapai 100 hektare. Artinya layu daur, kurang dari 5 persen lah ya, sampai sekitar 5 persen itu 133 hektare. Ini untuk di kecamatan Jaqenan, dua desa lah, Bunga Serijo sama Tondo Mulyo, itu 133 hektare. Kemudian yang untuk yang berat ini mas, yang memang yang buso ini, keringan, ini untuk yang pasuruan, 24 hektare, yang talun 12 hektare. FND menambahkan, untuk petani padi diharapkan bersabar, sambil menunggu wadu kendung ombo dibuka. Diperkirakan, Kabupaten Pati akan terliri air wadu kendung ombo pada pertengahan September ini. Harry Purwaka, Kabupaten Pati, melaporkan untuk CTV Network.